Manusia, manusia kuat Manusia, manusia kuat Itu kita Dalam video ini, kamu akan belajar Gimana cara memanfaatkan resonansi Di suara kamu, agar kamu bisa bersuara Lantang dan nyaring Tanpa musti effort, tanpa musti Ngotot, jadi pastikan kamu nonton Sampai habis dan ikutin latihannya ya Sedikit background, jadi instrumen vokal kita Itu terbagi 4 bagian ya Yang ngatur power itu adalah Alat pernafasan, ada diafragma, ada paru-paru Berikutnya, sumber suara kita adalah Pita suara ya, dari pita suara Yang ngebentuk suara, supaya Bentuknya bisa A, I, U, E, O, itu adalah Artikulator kita, yaitu mulut lidah Dan terakhir nih, biar suara Kita nyaring, yaitu resonator Yaitu rongga-rongga di tubuh kita Dan juga di kepala kita, kebanyakan orang tuh Fokusnya selalu ke power, power, power Padahal Kalau power aja, tapi teknik Resonansinya nggak bagus, bisa-bisa malah Cedera suaranya, jadi ini penting Ngelatih yang namanya resonansi ini Ya, maksudnya manusia kan alat musik akustik Artinya kita nggak perlu dicolok listrik Atau colok amplifier Biar suaranya nyaring ya Bahkan zaman dulu nggak ada mikrofon Penyanyi mesti bisa bersuara lantang Di konsert hall, diringin sama 50 pemain orkestra Tanpa mikrofon Jadi artinya, ya kita pasti bisa tuh Memanfaatkan resonansi dengan suara kita nyaring Terdengar sampai ujung ruangan Tanpa harus pakai mic bahkan Sama aja kayak gitar akustik ya Itu kan nggak perlu dicolok ke amplifier juga Dan kalau kita lihat Dia tengahnya ada bolongnya Dan bodi gitarnya itu hollow ya Jadi ada rongga gitu Nah rongga itu yang bikin suaranya jadi nyaring Tanpa harus pakai listrik Oke, untuk latihannya sekarang ya Yang paling penting dalam hal resonansi adalah Vowel Vowel adalah huruf hidup ya Jadi gimana kita sebagai penyanyi Mengucapkan huruf hidup kita Itu tuh berpengaruh ke cara kita Bernyanyi menggunakan resonansi yang baik Kan huruf hidup tuh ada A, I, U, E, O Ya bener ya Dan mungkin beberapa guru vokal akan bilang Ayo bentuk mulutnya Diartikulasiin ya Betul Tapi Cara artikulasinya Jangan sampai kita jadi terlalu flat Flat tuh maksudnya gimana? Ya kayak gini nih Ini flat banget ya Sehingga rongga mulut saya Tidak membentuk Sebuah ruang resonansi yang baik Karena dia Ya udaranya kayak I Dia lepas kemana-mana Atau E Ya kan Gak ada resonansinya Tapi kalau saya gak bentuk mulut saya lebih rounded Saya gak bentuk rongga untuk resonansi ya Di rongga mulut saya Contohnya gini Instead of doing I Saya I Atau gak E Tapi E Atau juga huruf A ya Yang paling common A O Gitu Itu gitu aja udah terasa bedanya ya Karena saya memiliki ruang resonansi Sekali lagi Ini adalah keyword yang sangat penting buat temen-temen semua Resonansi Yuk kita coba latihannya Simple banget I Ye Yo Ya Oke ya I Ye Yo Ya Oke Nadanya cuman Gini Oke Nah Dalam latihannya nih Yang mesti diperhatiin Adalah Gimana kita gak bentuk mulut kita Jadi jangan sampai I I Ye Yo Ya Ini Tentu rongga resonansinya Tidak terbentuk dengan baik Jadi Bayangin semuanya fokusnya Ke buletan di tengah Di tengah wajah ya Jadi Dan suara kita di depan Dan resonansi di Bulet gitu loh Mulut kita Jadinya I Ye Ye Yo Ya Ya Lihat Bentuk mulut saya Tentu kalian jadi mikir Loh Jadi kalau saya nyanyi Nyanyi rock Nyanyi pop Musik kayak gitu Gitu mulutnya Enggak ya Enggak harus gitu Tapi ini adalah latihan Gimana kita Memaksimalkan Resonansi kita Nah pas kita nyanyi sih Kalau kita udah cukup terlatih Udah cukup banyak latihan Ya kita gak perlu Nyanyi kayak gitu Kita nyanyi biasa aja Tapi badan kita Sudah terlatih Menggunakan Resonansi yang optimal Sehingga kita ya Gak perlu dibuat-buat lagi Sama-sama ya Tiga Empat Iya Yo Ya Rasain Getarannya di rongga mulut Ini kita masih pakai Chess voice ya Baik yang laki-laki Maupun yang perempuan Pakai chest voice Resonansi di rongga mulut Rasain Udaranya tuh Karena kita Di tengah gini Jadi tanpa kita Effort Tanpa kita nge-push Udara tuh udah Begitu loh Udah Terkonsentrasi dengan baik ya Sekali lagi yuk Tiga Empat Iya Yo Ya Ya Gitu ya Oke Ayo kita coba Beda nada sekarang Naik ya Kesini Tiga Empat Iya Yo Ya Oke lagi Tiga Empat Iya Yo Ya Oke Dan juga Perhatikan ya teman-teman Jangan nyanyikan ini Dengan suara yang Brethy Atau Bocor Karena ya Jadinya Yang harusnya Resonansi Kita ngebentuk Apa namanya Di rongga mulut itu Jadinya Banyak kebuang udaranya Jadinya gini Iya Ya itu mendem juga ya Jadi tidak Tidak project ke depan Jadi sekali lagi Bentuk mulutnya Rasain Resonansi di rongga mulut Dan di depan wajah Dan Tidak breathy Tidak Bocor Ya Yo Tiga Empat Oke Gitu ya Tidak bocor kan Lagi yuk Terakhir Tiga Empat Kalau bisa Bagus ya Sekarang Saya naikin lagi Sedikit challenge-nya Jadi kita Setelah Tadi satu putaran Tadi Kita naikin Satu oktav Jadi gini Ya tetap dijaga Resonansinya Dan juga Pernafasannya ya Nah ini juga Saya lupa ngomong tadi Pernafasan ya Buat teman-teman ya Kita kan pengennya Nafas dari diafragma dong Ya artinya Pas kita Mulai nyanyi Kita kencengin Perutnya Gak apa ya Untuk Untuk ngasih tanda ke badan kita Bahwa kita mesti engage nih Diafragma Yang ngatur Seberapa cepat nafas Seberapa Kuat nafas Itu semua dari diafragma Jadi gak mampir-mampir Ke leher lah Apa segala macem Bukan dada juga Tapi di daerah diafragma Jadi gak apa-apa gitu Kamu mulai Kamu boleh kencengin Perutnya sedikit ya Tiga Empat Oke berasa ya Jadi kalau ini latihannya bener Teman-teman Berasanya tuh Project ke depan Project misalnya kayak Huh gitu loh Tanpa kalian effort Tanpa kalian ngotot Nah istilah vokalnya tuh Ringing Ringing Jadi kayak berasa gitu Resonansnya Ikut ada vibrasi Ada getar gitu Jadi ringing Nah itu latihan basicnya Bisa teman-teman Lakukan Dengan Berbagai macam Nada yang lain Tapi basicnya adalah Pengucapan vowel Atau huruf hidup Tidak flat Melainkan bulat Nah terus Aplikasinya di Lagu yang beneran tuh gimana Kita pake Contohnya Refnya manusia-manusia kuat ya Ketika kita mengucapkan Huruf hidup Dengan Flat Artinya terlalu lebar Terlalu kebuka Kita gak akan dapet efek resonansinya ya Contohnya seperti ini Manusia-manusia kuat Itu kita Oke Sekarang kalau kita menggunakan vowels Yang lebih terkonsentrasi Lebih bulat Kita gak perlu nge-push pake power Untuk bisa keluarin suara kita Manusia-manusia kuat Itu kita Oke Jiwa-jiwa yang kuat Itu kita Oke Jadi beda ya Sekali lagi ya Ini yang flat Manusia-manusia kuat Itu kita Kalau lebih ke depan Manusia-manusia kuat Itu kita Terutama di Kayaknya Kita Beda sama Kita Oke Ya memang ada efek suara yang mungkin Ada sebagian dari teman-teman yang Lebih suka yang flat Ada yang lebih suka yang bulat Gak apa-apa ya Yang penting Saat kita melakukan itu Kita sadar Bahwa oke kita pengen Memeraih efek yang ini Efek yang lebih flat That's fine Dan juga Jangan sampai mengorbankan Tenaga yang Gak perlu gitu Apa Artinya kita jadi Jadi apa yang capek kan Kalau kita Nyanyi tuh mesti effort Mesti ngotot Atau misalnya di contoh lagu lain ya Lelahmu Jadi lelahku juga Lelahmu Jadi lelahku juga Oke Ya mungkin kedengerannya Agak formal ya Di yang kedua Juga Kayak gitu ya Cuman ya itu basic aja ya Sekali lagi Teknik vokal Sama styling Itu gak harus Apa namanya Sama Artinya Saat kita latihan vokal Kita pakai teknik yang baik dan benar Pas kita nyanyi beneran Gak apa-apa Ditambahin styling Jadi Kita kombinasiin tuh Antara yang flat Dengan yang bulat Tapi Tidak mengorbankan Tenaga yang berlebih Tidak mengorbankan Effort yang berlebih Jadi begitu teman-teman ya Tujuan kita Menyanyi menggunakan Resonansi yang baik Supaya kita gak perlu effort Gak perlu ngotot Untuk bisa dapetin suara yang lantang Yaudah Saya rasa cukup ya Tipsnya hari ini Segitu aja dulu Yang penting dipraktekin Dan dicoba ya Eksperimen Jangan takut salah Gimana kamu ngerasain gak Manfaatnya dari latihan ini ya Kalau iya Tulis di komentar di bawah Gimana pengalaman kamu Saat nyoba latihan tadi Apakah ada efeknya Apakah beda suaranya Let me know in the comments below Thank you so much for watching guys Sampai ketemu di video selanjutnya Dan selalu bebaskan Suaramu Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton